Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel youtube aku, dan di video kali ini aku bakalan review produk-produk viral lagi Jujur aku tuh gak bosen buat review produk viral, kebetulan aku emang suka yang namanya review produk viral Karena menurut aku produk viral ini penting dan juga perlu untuk di-review supaya kalian tuh juga bisa tau manfaatnya Atau juga kayak produk ini tuh worth it atau enggak sih semisal kalian beli Seperti yang udah kalian lihat di judulnya, aku bakalan review salah satu produk dari Skintific Banyak di-review di mana-mana, mulai dari tiktok atau juga instagram ataupun juga youtube Ini adalah beberapa produk yang aku pake dari Skintific, bahkan yang biru ini tuh udah aku repurchase lagi Kalau kalian sempet liat juga aku pernah review produknya Skintific serum yang 10% niacinamide di video yang ini Atau juga bahkan aku udah pernah review produknya Skintific yang 5x ceramide moisture gel Itu di video yang ini, ada di monthly favorite-nya aku Aku juga bahkan udah pernah review produknya Skintific di empty products-nya aku Sebetulnya kalau misalkan kalian pengen tau, Skintific ini adalah salah satu produk yang memang aku gunakan sehari-hari gitu loh Nah kenapa aku bikin video review ini, tuh baru tau ternyata Skintific ini tuh punya varian moisturizer yang lain Ini ada Skintific MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel Dan sebetulnya kan aku emang udah sering pake yang ini ya, nah aku tuh pengen coba untuk pake produk yang ini Aku udah pake dan aku pengen kasih reviewnya ke kalian semua Karena kan memang produknya Skintific yang serumnya, yang niacinamide, ini kan udah aku pake juga nih Tuh kalian liat ya, udah tinggal setengahnya Nah jadi di video kali ini, aku bakalan review kedua produk ini Aku bakalan coba kasih sedikit perbandingan dan juga perbedaan ya dari dua produk moisture gelnya Skintific FYI, kalau yang ini itu namanya Skintific MSH Brightening Moisture Gel Dan kalau yang udah sering aku pake, ini ada Skintific 5x ceramide barrier repair moisture gel Kalau misalkan kita liat dari packaging, dua-duanya persis, dia cuma beda warna aja Yang niacinamide warnanya pink dan yang ceramide dia warnanya biru Oke, pertama kita bahas dulu ingredients, karena ingredients ini adalah salah satu hal yang penting untuk kita tahu dan kita bahas sebelum kita coba suatu produk gitu ya Keduanya sama-sama punya ingredients 5x ceramide Menurut aku kenapa dua-duanya punya kandungan 5x ceramide? Karena sebetulnya ceramide ini adalah salah satu ingredients yang bagus banget untuk memperbaiki atau juga menjaga skin, bare, kulit supaya nggak gampang rusak gitu loh Yang membedakan adalah kandungan lainnya Kalau yang MSH niacinamide ini dia ada kandungan arbutin dan juga tranexamic acid Which is dua kandungan itu adalah dua kandungan aktif yang efektif banget untuk boost up your skin tone Terus juga bikin kulit jauh lebih cerah, nggak kusem Terus juga ada tranexamic acid dan tentunya ada kandungan niacinamide Niacinamide, niacinamidnya itu juga bukan niacinamide biasa karena kandungan niacinamide yang ada di moisture gel ini adalah MSH niacinamide Yang mana dia tuh 10x lebih efektif daripada niacinamide biasa Untuk claim dari produknya sendiri, disini ada tulisan untuk meratakan skin tone kulit atau juga untuk menyamarkan noda-noda hitam gitu ya Kalau misalkan kalian adalah orang dengan tipe kulit yang punya banyak dark spot dan terlalu sering terpapar sinera matahari itu pasti kulit kalian bakalan hyperpigmentation Bakalan banyak dark spotnya juga Atau misalkan kalian dulu pernah breakout, pernah yang jerawatan parah banget terus karena udah sembuh dan kalian punya banyak bekas jerawat yang luarannya itu kehitaman Kandungan-kandungan yang ada di skintific MSH niacinamide ini menurut aku juga adalah kandungan yang oke kalau misalkan kalian mau menyamarkan sih noda-noda hitamnya Terus kalau kalian masih mikir aduh aku tuh udah cocok banget buat pakai yang 5x ceramide karena dia itu teksturnya ringan terus gampang buat nyerap pokoknya bikin kulit nyaman Itu gimana ya kak kira-kira padahal sebenarnya aku juga pengen mencerahkan kulit Nah jawabannya menurut aku nggak apa-apa banget karena surprisingly kedua produknya skintific yang moisture gel ini punya tekstur yang nggak jauh berbeda teman-teman Kayak bahkan menurut aku antara niacinamide dengan yang 5x ceramide ini teksturnya tuh sama Bedanya si niacinamide ini dia kayak agak sedikit lebih thick tapi thicknya tuh juga bukan yang bikin kulit berminyak dan sulit untuk diserap gitu ya Ketika di-apply udah kalau yang si ceramide ini kan dia emang kayak air ya manfaatnya tuh untuk locks hydration atau untuk ngunci kelembaban yang ada di kulit Si niacinamide ini tuh juga teksturnya bener-bener hampir sama persis nggak ada jauh bedanya Bahkan di video kali ini sebelum aku make up-an itu tuh juga aku udah pakai yang niacinamide-nya Jadi kalau misalkan kalian nanya kak kira-kira moisture gel MSH niacinamide-nya skintific bisa nggak ya dipakai sebelum kita make up-an? Jawabannya adalah bisa Karena kan ada juga beberapa moisturizer yang kalau misalkan dipakai sebelum make up-an tuh dia nggak bisa bikin make up-an nempel Alias kadang aku pernah nemu beberapa moisturizer yang dia tuh ke peel off gitu ya Atau kalau nggak pokoknya bikin kulit tuh bener-bener berminyak banget Nah skintific itu tuh sama sekali nggak bikin kulit berminyak yang lebay, paham nggak sih? Tapi dia tetep kasih hidrasi yang cukup dan juga preparation yang menurut aku sudah cukup kalau misalkan kalian mau make up sehari-hari Makanya kalau misalkan kalian juga aktif di social media yang lain Skintific ini dia penjualannya mantuliti banget di mana-mana Aku sering juga lihat review orang-orang unless review mereka repurchase Dan mereka bahkan mengeluh tolong kasih promo yang lebih banyak lagi supaya bisa repurchase Nah karena dia satu seri sama serumnya Jadi menurut aku bakalan jauh lebih oke lagi kerjanya Kalau misalkan kalian tuh double pake si serumnya juga Dan pake moisturizer-nya juga gitu lah Jadi bakalan satu Hasilnya bakalan jauh lebih maksimal Apalagi misalkan kalian pengen brighten up your skin tone Oke so segitu aja video yang bisa aku kasih I hope you guys like it Don't forget to give this video a thumbs up And see you on my next video, bye!